Ayo, ngomong, ngomong, adanya kita diperkosa, Pak, diperkosa. Diam. Iya. Sofie menghilang gimana saya nggak panik, Mas? Sofie kan sudah dewasa, besok juga dia pulang. Kalau Sofie nggak pulang, saat kita berangkat gimana? Ya kita tinggalkan. Dui harus dioperasi, segera. Dui lagi, dui lagi. Bagaimana dengan aku, dengan Gita? Selamat malam. Selamat malam. Kamu siapa ya? Ada perlu apa kesini? Saya... Kamu? Kamu? Mami? Maifang. Gimana dong? Gimana, maksud saya? Operasinya berjalan lancar. Semuanya positif. Kita semua tinggal menunggu reaksi setelah anak. Anda siuman. Syukurlah. Baik, saya tinggal dulu. Terima kasih, dok. Oh ya, jangan lupa, Bapak dan Ibu harus istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Diam. Sekarang kamu pulang aja. Istirahat yang benar, ya? Tapi kan kamu juga perlu istirahat, Van. Enggak. Saya akan di sini menjaga. Sampai dui siuman. Tapi giliran kamu untuk pulang. Tapi, Van... Please, istirahat yang benar. Oke. Aku pulang dulu, ya. Perlu saya anterin kamu? Ah, enggak perlu. Terima kasih. Tapi kalau duit siuman, kamu telefon aku, ya? Pasti. Oke. Halo. Tuan. 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 Halo, Pak. Kita? Kita pulang, Pak. Mama pingsan. Apa? Tuan. 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 Jadi, polisi yang sering datang ke sini, nyariin Mama itu... Iya, Ma. Aku yang nyuruh polisi itu untuk mencari Mama. Karena mereka enggak berhasil nemuin Mama, akhirnya aku sendiri yang ke sini untuk nemuin Mama. Papa, kamu tahu enggak kalau kamu nyari Mama ke sini, sayang? Papa... Papa udah meninggal, Ma. Karena itu, selama ini aku selalu cari Mama. Aku enggak mau, Ma. Tinggal sama keluarga Papa yang aku enggak kenal. Terusah, ya? Fy? Van? Kamu baik-baik aja. Gita bilang kamu pingsan. Dan siapa tamu kita ini? Kamu ingat enggak susi yang dibawa kabul oleh Ricky dari aku, Fyuan? Susi anak kamu? Iya. Susi anakku. Susi? Halo, Om. Apa kabar? Halo. Mama kok enggak bilang? Kok Dui di operasi lagi? Mama cuma enggak mau kamu ikutan stres, Kak. Pagi pula kan operasinya juga udah selesai. Eh, Kak tuh enggak tega, Ma. Ngeliat Dui terus-terusan kayak gini. Mama ngerti. Tapi kita harus kuat untuk Dui. Kalau Dui ngeliat kita lemah, dia juga ikutan lemah. Permisi. Iya. Ada apa, Nil? Nadia. Maaf, saya mengganggu malam-malam begini. Enggak apa-apa, ada apa? Apa Sofie ada di sini? Sofie udah pulang dari tadi, Tante. Kamu tahu, kira-kira kemana Sofie pergi? Maksud Tante, Sofie enggak pulang ke rumah? Sofie pergi kemana, ya? Rumpuan itu anak Mama. Iya, sayang. Sebelum Mama menikah sama Papa, Mama sudah punya anak dari pernikahan yang sebelumnya. Tapi Mama enggak pernah cerita apa-apa sama Gita. Itu karena Mama ingin melupakan masa lalunya. Dan Mama tidak mau mengungkit-ungkitnya lagi. Itu artinya Mama bohong doang sama Gita. Enggak, sayang. Mama enggak mungkin bohong sama kamu. Hanya saja Mama... Gita, kamu harus mengerti perasaan Mama saat itu. Gita punya dua kakak tiri. Mbak Du dan Mbak Susi. Kita enggak mau punya kakak tiri lagi. Gita. Nila! Nila! Kita mesti berangkat sekarang. Nanti kita telat, Nil. Saya enggak mungkin bisa pergi tanpa Sofie, Mas. Jangan macam-macam, Nila! Saya bakal enggak tahu di mana Sofie berada sekarang, Mas. Saya enggak mungkin pergi tanpa Sofie. Gimana nasib Sofie tanpa saya? Sofie kan masih punya bapak. Biarkan bapaknya yang ngurus. Mungkin Sofie lebih suka tinggal sama bapaknya yang ada di penjara itu. Mas! Terserah. Kalau kamu tidak mau ikut, rumah ini akan saya kosongkan sekarang. Mas, jangan, Mas. Mas, saya enggak mau ikut. Sudah, kalau gitu, ayo! Mas, ayo! Ayo! Mas, saya enggak bisa pergi, Mas. Udah, ngapain dipikirin lagi, ya! Rumah ini bukan rumah kamu lagi. Saya yang melunasi kreditnya. Saya kasih kesempatan terakhir buat kamu. Ikut saya atau tinggal di jalanan. Oke. Kalau kamu tetap memilih anak kamu, jangan harap saya buka pintu rumah ini lagi untuk kamu. Dasar wanita tidak tahu diuntung! Tantamu, comandang. Tantamu, comandang. saya udah berangkat sekolah ya gini rumah eh kenapa pagi-pagi kok udah judul sama mamah tanya aja sama diri mamah sendiri maksud kamu apa sayang kita merasa dibohongin mah tentang Susi iya keluarga macam apa sih kita mah papa sebelumnya udah pernah kawin dan mama sebenernya juga sebelumnya udah kawin kita gak mau punya dua kakak tiri saya denger mama ya Susi itu gak sama dengan Dwi Susi beda dengan Dwi apa bedanya Susi sama Dwi dua-duanya juga kakak tiri Gita tapi Susi gak ngerepotin seperti Dwi Susi gak penyakitan kayak Dwi Susi anak mama sayang kakak kamu apapun kata mama yang jelas Susi dan Dwi adalah kakak tiri Gita Gita Diminum dulu Niel makasih kenapa bisa jadi begini sih Niel seharusnya dari awal saya mendengarkan Sofit saya pikir saya melakukan semua ini demi kebaikan dan masa depan Sofit tapi ternyata saya salah saya malah kehilangan Sofit dan kehilangan segalanya maksudnya? mas Alec meninggalkan saya dan saya tidak punya apa-apa lagi astaga bukan itu persoalannya yang penting buat saya hanya Sofit iya saya ngerti saya juga pernah kehilangan anak memang harta yang paling berharga buat seorang ibu adalah anak kita pasti akan menemukan Sofit, Tante eh kakak nyari Sofit yang lebih dapat Tante gak usah khawatir dan untuk sementara kamu tinggal disini dulu aja ya jangan saya saya gak mau ngerepotin kamu Niel kita kan kenal udah lama udah sewajaran saling bantu ntar saya siapin kamar untuk kamu makasih dia ma eh kakak pergi dulu ya kita makan Tante van kamu marah juga sama aku tidak untuk apa saya harus marah semua orang punya masa lalu saya pun punya masa lalu kan aku cuma gak nyangka aja kalau Susie masih ingat aku dan mau nyari aku van semestinya kamu bersyukur karena bagaimanapun juga akhirnya kamu bisa bertemu dengan anak kamu lagi van kamu keberatan gak kalau Susie tinggal sama kita disini enggak bener enggak saya gak keberatan sama sekali tapi mungkin sebaiknya kamu bicara sama Gita kelihatannya Gita kurang bisa menerima kenyataan ini aku akan coba ngomongin ke Gita karena Gita harus mengerti dan harus menerima Susie gimana pun juga Susie masih kakaknya Gita kan mudah-mudahan aja dia bisa saya pergi dulu ya kemana? ke kantor atau ke rumah sakit? ke kantor tapi sebelumnya saya mau mampir ke rumah sakit dulu kamu langsung ke kantor aja van biar hari ini aku yang ke rumah sakit ngemerin Dwi karena udah lama juga aku ngemerin Dwi oke tapi tolong begitu ada perkembangan apa-apa tentang Dwi kabar saya ya? pasti oke saya mau minta maaf Pak atas kejadian tempoh hari dan saya mohon kebijaksanaan Bapak agar Bapak bisa mencabut hukuman skorsing saya ya? saya janji Pak saya tidak akan mengulangi kejadian itu lagi saya mohon pengertian Bapak bulan ini tuh banyak pertandingan penting Pak kalau saya diskors saya tuh udah bisa ikut bertanding saya tidak bisa membela kebesaran nama timbasnya sekolah kita Pak Bapak mengerti Bapak akan mencabut skorsing kamu dengan satu syarat apapun syaratnya akan saya penuhi Pak asalkan hukuman skorsing saya dicabut kamu harus menandatangani surat perjanjian dan apabila kejadian ini terulang kembali kamu harus mengundurkan diri dari sekolah ini bagaimana? saya siap Pak Bapak akan menyiapkan surat perjanjiannya dan orang tua kamu harus ikut menandatangani terima kasih Pak syukur deh kalau kemana sekolah mau nyebut skorsing kamu Pak kau cuma gak masuk sekolah sih gak masalah buat gue masalahnya tuh selama masalah skorsing gue gak boleh ke bertanding syah hmm gue tau berarti basket itu berarti banget ya buat lo syah gue tuh bisa sekolah di sekolah ini gak kira-kira siswa karena prestasi basket gue dan gue tuh harus terus menunjukkan prestasi basket gue kalau gue mau terus bertahan di sekolah ini gue tuh bukan anak orang kaya syah gak kaya murid-murid lain disini kau belum cerita tentang Intan? hmm udah ke rumah ini belum? ketemu Intan ya? ketemu sebenernya Intan tuh kenapa ya? maksud papanya apa yang ngomong-ngomong gitu di rumah kamu semalam? lo janji? apa gak bakal bilang siapa-siapa? oh jadi gak percaya nih sama gue? Intan Intan diperkosa syah Intan diperkosa? 10 juta 10 juta sih kecil bagi lo gak ada artinya kan yang penting lo bebas dari sekak ya gak? tapi gimana caranya to? gue minta duit segitu banyak sama bokap alah gampang ntar gue bantuin cari jalannya yang penting ngelunyi dulu niat gak ngabisin sekak gak? rendy sini bentar ya oke ada apa sih? yang bener lo Ri lo yakin? ini bukan cuma gosip? yakin Ren gue itu denger bokapnya Sintan tuh nyamperin seeka dan ngamuk sama seeka pasti mereka semua tuh nuduh seeka karena malam itu emang si Eka yang nyebut si Intan pucuk di cinta ulang pun tiba pokoknya Ren lo tuh mesti nanya sama si Santo kenapa temen-temen si Santo itu sampai berbuat nekat itu kayak Intan ini malah lebih bagus dari senario gue Ria maksud lo apa Ren? lo seneng liat Intan diperkosa dan kehilangan masa depannya? itu yang lo mau? Ria semua orang bakal nuduh si Eka dan Eka harus bertanggung jawab atas perbuatannya tapi bukan Eka yang ngelakuin itu semua lo musuh bantu gue? bantu apa? bantu gue memujuk Intan untuk mengakui perbuatan seeka lo tuh udah gila apa ya Ren ya? ini omongkannya kalau lo berhasil apapun yang lo minta gue bakal kabulin lo ngasih gue duit Ren iya kenapa? lo kurang? hmm bukan ini yang gue mau dari lo mantas mamah mamah Dwi sayang akhirnya kamu siuman juga papa mana ma? papa sebentar lagi datang sayang gak mungkin kamu tau Dwi pekerjaan papa kamu numpuk di kantor gara-gara ngurusin kamu kamu harusnya tau tugas papa kamu tuh bukan cuma ngurusin kamu ngurusin mama, ngurusin Gita, ngurusin perusahaannya telah menjaga hubungan kamu ingat kondisi Dwi harusnya kalian tau diri dong dokter aja udah nyerah udah gak bisa ngobatin Dwi kenapa kalian maksain diri sih? kalian tau gak udah berapa banyak uang yang kami keluarkan untuk pengobatan Dwi? udah berapa banyak waktu yang kalian sita untuk Dwi? kalau masalah itu kamu bicarakan sama suami kamu kalau suami kamu menyerahkan Dwi sepenuhnya sama saya saya siap dan gak akan pernah mengemis sama kalian jangan saya tau kamu dia kamu pikir kamu sanggup biaya pengobatan Dwi pengobatan Dwi gak murah kamu dari dulu sampe sekarang gak berubah selalu angkuh kamu harusnya berterima kasih Dwi dirawat oleh kita dengan baik lebih baik kamu tinggalkan ruangan ini atau saya akan kamu ancam saya kamu ngelapor Ivan, silahkan Ivan yang hiru saya kesini untuk menggantikan dia disini sini kamu eh apa-apa ini? Dwi belum bisa dengerin ini semua dia bisa stres lalu bagaimana dengan saya dengan anak saya dia? kita semua kebagian stres gara-gara anak kamu punya penyakitan itu saya udah membesarkan anak kamu harusnya kamu menghargai saya Vy, kalau mau dihargai orang lain kamu harus punya harga diri dulu maksud kamu apa? saya gak punya harga diri gitu kamu mesti ngaca dia saya wanita baik-baik gak seperti kamu yang hidup bertahun-tahun dengan Rian apa? kamu gak usah suamu nafik, Di saya tahu banget kalau kamu manfaatin Dian dan memberikan harapan-harapan kosong sementara kamu mengharapkan Ivan untuk kembali ke kamu, kan? kamu? Di, aku tahu banget kamu udah manfaatin Dwi untuk ketemu sama Ivan lagi kamu berusaha untuk merebut Ivan dari saya tapi jangan harap kalau kamu berusaha untuk merebut Ivan dari saya langkahin dulu maya saya, Di semuanya kamu berusaha untuk merebut aku harus kembali halo Chufan Van, aku gak tau gimana kabarnya Dwi, Van Soalnya dia mengunci pintu dari dalam dan aku gak dijeni masuk Percuma kan aku datang ke rumah sakit jauh-jauh Kalau aku gak dijeni masuk sama dia untuk nengok Dwi Buat apa aku disini? Lebih baik aku pulang nih Hah? Iya, Van Oke Barang-barangnya siapa nih? Barang-barangnya non-susi, non Barang-barangnya non-susi? Iya, katanya non-susi mau pindah ke rumah ini hari ini Apa-apaan ini? Eh, Gita Kamu udah pulang, sayang? Ngapain kamu ngangkut barang-barang ini ke rumah? Oh, mamu belum cerita ya sama kamu Aku kan mau tinggal disini juga Apa? Kamu mau tinggal disini Sama saya Gita? Apa-apaan sih kamu? Masa sama kakak kamu ngomongin kayak gitu? Gak boleh ah Gita kan juga penghuni rumah ini, ma Apa kita gak boleh kasih pendapat? Apa kita harus pasrah aja dengan keputusan mama? Bukan gitu, sayang Tapi mama dan papa sudah memutuskan Tanpa memikirkan perasaan Gita Kamu ngomong apa sih, sayang? Punya satu kakak tiri aja udah ribet Sekarang nambah satu lagi Mah, aku jadi gak enak deh Gak usah dipikirin, sayang Gita itu masih kecil dan ini sangat manja Nanti juga lama-lama tenang sendiri Ini barang-barang kamu semuanya Eh, iya ma Nanti sore mama harus temenin aku ya Ketemu soal pengacara aku Pengacara kamu? Nih, soalnya mama harus menandatanganin Surat pengalihan warisan sementara gitu Warisan? Pak Ujang, antriin saya dong Kemana non? Udah deh, jangan banyak nanya Aduh non, mobilnya mau dipakai sama nyonya nih Ih, saya bilang antriin saya sekarang Aduh, gimana ya non? Nanti kalau nyonya marah Lebih baik non kita Pak Imit dulu deh Ijen sama nyonya ya Ih Loh, non 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 kita Non Aduh Ma Mama masih inget ini gak? Apaan? Ya ampun Ini kan parfum kesayangan mama jaman dulu sayang Kamu mesti simpen ini Biasanya kalau aku lagi kangen banget sama mama Aku pake parfum itu Terus aku bayangin Kapan ya aku bisa ketemu lagi sama mama Oh, misalnya Mama akan selalu sama kamu sekarang sayang Kita akan selalu bersama Permisinya Maaf mengganggu Aduh Ujang Kamu ngangglat saya lagi sibuk? Iya Anunya Apa? Non kita nya Pergi Pergi sama siapa? Non kita pergi sendiri Gak tau perginya kemana saya Gak taunya Kamu gimana sih, Jang? Kamu biarin kita pergi sendiri naik taksi Gak kamu larang? Saya gak sempet melarangnya, nya Sebab Non kita sudah Langsung pergi naik taksi itu Kamu gimana sih? Ujang, Ujang Geblek kamu Sana Maafnya Iya Gita 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 Kemana kamu nak? Terus gimana dong ma? Kok dimatiin sih? Jalan kita udah ngambek aja deh Baru diperhatiin Kalo gak ngurusin si Susi beransetnya terus Kita ketemu pengacara kamu jam berapa? Jam 4 sih ma Tapi Tapi gak apa-apa kok ma Kalo mama mau cari kita Bisa aku cancel Atau gak Diundur juga bisa kok ma Oh jangan Jangan Sementari Bintarnya Halo Halo? Masih buksa sama Mbak Susi. Papa repot mengukusin Mbak Dwi. Gak ada yang peduli sama kita lagi. Gak ada yang punya waktu buat kita lagi. Saya masih berbahasa. Oke. Pakain terusin ya. Mau coba kentang ya? Tapi kondisi anak saya belum stabil. Saya juga gak tahu harus gimana. Tapi kalau memang itu keputusan Ibu, saya terima. Saya memang banyak melayakan tugas di kantor selama ini. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada apa, Dia? Gak ada apa-apa. Dwi udah makan buruk-buruk. Dia. Saya mendengarkan percakapan kamu tadi. Telepon dari atas lang kamu, kan? Iya. Dapat peringatan karena kamu terlalu lama ambil cuti. Tapi itu gak penting, Pan. Memang salah aku. Terlalu lama melayakan tugas di kantor. Jadi aku mengerti kalau mereka membebas tugaskan aku. Dia. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan segan-segan untuk tanyakan sama saya. Maksud kamu? Maksud saya, kalau misalnya kamu butuh pekerjaan yang baru, saya bisa bantu carikan. Makasih. Dia. Tui sudah selesai makannya dan sekarang lagi coba untuk tidur. Lebih baik kita jangan ganggu dia dulu. Kita sendirikan juga belum makan siang. Makan dulu yuk di kantin. Oke. Aduh. Maaf. Kamu gak apa-apa? Kamu? Eh, bilang ya sama mama kamu. Jangan coba-coba ngerebut papa saya. Kamu jangan kurang ajar, ya. Kamu ada yang sama santun, apa? Apa ini? Apa ini? Apa ini rumah sakit? Jangan bikin kegaduan di rumah sakit. Maaf, Pak. Itu tadi adik saya. Betul itu adik kamu? Oh, betul, Pak. Duit. Duit. Kakak. Kamu udah baik, kan? Duit harus kuat, Kak. Duit harus cepat sembuh. Jami mama sama papa. Mama sama papa mana? Mama sama papa lagi makan di kantin. Mama sama papa udah janji akan ngabulin semua harapannya duit. Dan akan bikin duit bahagia. Maksud kamu? Kita akan kembali seperti dulu lagi, Kak. Silahkan duduk. Terima kasih. Saya bersyukur akhirnya Susi bisa menemukan ibu kandungnya kembali. Saya yang bersyukur kepada Tuhan bahwa kami masih dipertemukan lagi. Anda tidak tahu bagaimana perasaan saya sebagai seorang ibu yang kehilangan anak bertahun-tahun. Selama ini, apa ibu sudah berusaha menemukan Susi? Iya, saya selalu mencari. Tapi, saya bukan siapa-siapa dan saya nggak punya apa-apa. Sementara suami saya, Riki, mempunyai uang yang banyak dan mempunyai kekuasaan. Dia bisa melakukan apa saja. Dan saya hanya bisa pasrah ketika Susi dibawa dari saya. Udah lama, nggak usah ngomongin dulu-dulu lagi. Kita ke sini yuk untuk nandatangan ini surat pengalihan warisan itu, Om. Iya, saya sudah siapkan suratnya. Silahkan nih, baca dulu. Jadi, setelah Mas Susi belum berusia 21 tahun, saya mengatur semua warisannya? Iya, andalah wali yang akan mengatur keuangan Susi sampai Susi mencapai usia dewasa. Dan mampu mengelola keuangannya sendiri. Nur, Nanggita udah pulang belum? Sudah nyonya, sekarang ada di kamar. Sayang, mama teman adik kamu di kamar dulu ya. Iya, mama. Mudah banget sih kamu, Gila. Iya, mama. Oke. Mau apa kamu sekarang, hmm? Yang penting kita bukan tukang bohong. Sejak kapan kamu mulai kurang ajar sama mama? Kamu bikin mama khawatir. Kamu pergi nggak pamit. Kemana aja sih kamu? Mama cemas. Yang bener, bukan mama sibuk ngurusin si Susi itu. Susi itu kakak kamu, sayang. Soban dikit dong. Bisa kan? Panggil mbak Susi, kakak Susi, kakak. Sebelum kita nerima kak Susi, mama coba ingat-ingat lagi deh. Jangan-jangan mama masih punya anak-anak lain. Apa? Ya siapa tahu, mama. Kurang ajar kamu, Gila. Cakak mulut kamu. Kamu harus bisa kandung kekenjataan. Susi itu kakak kamu. Belum pernah mama nampar Gita kayak gini. Baru sehari mbak Susi di sini, kamu udah berubah sikap sama Gita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Maksud lo? Lo tahu dari mana? Ya tahu dari mana lagi. Pasti dari si Eka lah. Eka? Emang Eka udah cerita apa aja sama lo? Udah lah, Tan. Lo sekarang tuh mesti tabar ya. Tapi Tan, kalau gue jadi lo, gue gak akan diam aja ngeliat pelakuannya si Eka yang udah ngerusak masa depan lo dan sekarang dia juga mau ngerusak nama baik lo di sekolah. Bagus, Ri. Bagus. Tapi lo jangan lupa janji lo sama gue, Ren. Malam ini ada film bagus lo di PS. Aduh, sore banget, Ri. Gue ntar malam ada acara. Lo pergi sendirinya deh. Atau ajak temen lo. Gue beliin tiketnya. Gimana? Ren, kalau masalah tiket, gue mampu beli sendiri. Lo jangan hindar dong, deh janji lo ke gue. Bentar ya. Halo? Halo? Ada apa, Tok? Pelan-pelan dong ngomongnya. Yang santai. Apa? Oke, oke. Sekarang gue kesana. Gue cabut dulu ya. Oh, jadi lo ceritanya mau ngindari gue? Bukan gitu, Ri. Gue ada urusan penting sama Santok. Terus janji lo sama gue gimana? Oke deh, oke. Kita ketemu nih, Senayan. Gimana? Oke, filmnya jam 8 malam. Jangan telat ya. Tok, ada apa sih? Eh, gawat, Ren. Gue udah bayar temen-temen lo tempoh hari. Terus, sekarang mereka mau apa lagi? Hah? Polisi udah mulai ngelacak kasusnya Intan. Biarin aja. Kenapa masih takut? Nggak ada saksi kan? Paling-paling... ...eh, kayak kena batunya. Iya nggak? Masalahnya nggak segampang itu, Ren. Polisi mulai mengintrogasi temen-temen kita. Iya nggak? Kok bisa gitu? Kali aja malam itu ada saksi. Yang nggak kita kenal. Polisi kan nggak bodoh, Ren. Rengsek. Udah gitu, sekarang mereka ngancem gue. Mereka minta uang buat tutup mulut. Apa? Mereka minta uang tutup mulut? Maksudnya? Iya. Kalau sampai lo nggak bayar mereka, mereka laporin ke polisi. Dan kalau itu terjadi, kita semua bakal diciduk, Ren. Apa? Iya. Eka! Halo, Syah. Ah, gue ganggu nggak? Nggak nggak. Masuk, Kak. Lo dari mana? Gue kebetulan lewat dari rumah sakit. Ya, gue pikir terus kalian mampir aja. Duduk. Gimana kabar ade lo? Ade gue udah baikan. Nih, tadi gue beli lo coklat di rumah sakit. Gue nggak makan coklat, Kak. Kenapa? Lo nggak suka coklat. Banyak gitu. Gue diabetes. Diabetes. Iya. Permen, coklat, itu musuh utama banget buat gue. Kenapa? Lo malu ya berteman sama orangnya penyakitan. Kalau gitu, coklatnya gue makan sendirian aja ya. Nih. Hmm, enak. Gerong pengen lo. Iya, seorang sendiri nggak bisa makan coklat. Makannya, sayang, ya. Kenapa nggak kamu makan, sayang? Naksu makan gitu udah lenyap. Gita, please. Jangan mulai lagi dong, sayang. Gita kan udah bilang, Gita nggak lapar. Ngapain juga mau maksa Gita. Tapi kan tiap malam kita biasa makan barang, sayang. Kenapa kamu... Gita! Kau makan dulu, sayang, ya. Gita. Mama minta kamu rubah dulu sikap kamu, sayang. Sikap apa? Gita nggak bikin salah tadi. Gita aja nggak ngomong apa-apa sama Mbak Susi. Tapi kelakuan kamu tadi bikin Susi nggak betah tinggal di sini. Kamu harus tinggal perasaan orang dong, sayang. Ini juga nggak mudah buat Susi. Syukur kalau nggak betah di sini. Katanya anak orang yang berat. Ngapain pakai numpang-numpang di sini? Karena Susi anak Mama. Berarti dia kakak kamu. Kata Mama, Mbak Dwi selalu menyita perhatian Papa dari Gita. Sekarang Mama juga udah menyita perhatian Mama dari Gita. Sayang, jangan samain Dwi sama Susi. Susi dan Dwi beda. Dwi itu cuma anak penyakitan yang ngabisin uang kita. Sementara Susi, kamu nggak tahu berapa banyak warisan Susi yang Mama pegang sekarang. Dan itu bisa kita nikmati berdua. Gita nggak peduli berapa banyak duitnya Mbak Susi. Tapi Gita nggak rela kehilangan perhatian Mama dan Papa. Papa udah sibuk sama Mbak Dwi. Sekarang Mama juga udah sibuk sama Mbak Susi. Susi harus tinggal dengan kita. Kamu suka atau nggak suka, Mama tetap harus mengatur keuangannya Susi. Sampai Susi dewasa, kamu paham itu? Jadi nuna manis mula sekarang kamu mengingatkan harus lubah sikap kamu. Bikin Susi betah di sini dan merasa diterima di sini. Paham? Paham? Ada nyamuk nih. Mana? Ya udah terbang, Syah. Ih, boong nih. Ini dibilang nih ada lagi nanti. Nih, buang, buang, buang. Itu nyamuk, itu nyamuk, itu nyamuk. Nyamuk nih, nyamuk nih. Nih, nggak lucu, Ang. Nih, lu nggak lucu. Mana tuh, kan nggak datap. Nih, Nih. Eh, papa udah pulang. Malam, om. Eh, papa, kenalin. Ini Eka, teman sekolah Marsya. Eka, om. Sepertinya saya pernah melihat kamu, tapi... Di mana, ya? Kayaknya kita pernah ketemu di kawinannya Tante Nilau. Saya ingat sekarang. Kamu itu temannya anaknya Nila, kan? Ya, om. Marsya, papa tunggu di ruang makan. Sudah hampir jam makan malam sekarang. Iya, papa. Gue permisi dulu deh, Syah. Iya. Lain kali, jangan bawa gue yang manis-manis, ya? Iya. Lagian, lo nggak perlu yang manis-manis lagi, kok. Lo juga udah manis. Pamitin gue sama bokap lah, ya? Yap. Yuk. Yuk. Gimana keadaan Dwi? Aku kecewa banget, ya. Udah capek-capek, jauh-jauh ke rumah sakit. Nggak boleh masuk lagi sama dia. Kondisi Dwi sudah mulai stabil. Terus, kapan Dwi bisa pulang ke rumah? Maksud aku kan biar kamu nggak bolak-balik ke rumah sakit terus, Fad. Saya belum membicarakan soal itu sama dokter. Masalahnya, walaupun Dwi sudah boleh dijikan pulang, tidak berarti dia sudah sembuh total. Maksud kamu? Kanker Dwi, kambuh lagi. Ya ampun. Kok bisa? Bukannya Dwi dulu udah dapet donor, Fad? Saya juga nggak ngerti. Dokter hanya mengatakan bahwa banyak faktor yang bisa menyebabkan kanker itu untuk tumbuh lagi. Kita kan sama-sama tahu bahwa kondisi fisik maupun mental Dwi memang sangat lemah dari dulu. Jadi kemungkinan mengganasnya kanker Dwi karena itu. Bagaimana keadaan kita? Dia masih ngambek. Udah nggak ada masalah. Aku udah bisa atasin semuanya. Dan yang penting mudah-mudahan mereka berdua bisa akur. Ya, syukurlah kalau gitu. Fad, besok aku akan deftarin susi di sekolah tempat Dwi. Desa amanya Dwi. Gimana menurut kamu? Kamu kan ibunya. Kamu yang atau raja, tapi yang terbaik buat mereka. Oke? Oke. Saya mandi dulu ya. Oke. Oke. Anak itu satu sekolah dengan kamu, Sa. Iya, Pak. Pokoknya Papa baru dengar namanya. Eka itu anak baru, Pak, di sekolah. Dia masuk sekolah karena dapat beasiswa jogu basket, Pak. Program beasiswa? Itu artinya sekolahnya gratis dong? Iya, Eka masuk sekolah karena diharapkan dapat memperkuat tim basket sekolah kita, Pak. Siapa orang tuanya? Maksud Papa? Orang tua murid di sekolah kamu itu rata-rata semua pengusaha sukses. Berarti Papanya Randy, dia kolega Papa juga. Terus ada Papanya Intan, seorang bangkir. Jadi kamu nggak tahu asal-usul mereka? Marsha, Papa itu menyekolahkan kamu di sekolah elit itu supaya kamu itu punya pergaulan yang elit. Supaya kamu itu tidak salah gaul. Papa harap kamu mengerti. Kamu harus pilih-pilih teman. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Sayang, ini sekolah terbaik dan terelit di Jakarta. Mama sengaja masukkan kamu ke sekolah ini supaya kamu punya teman-teman yang setara dengan kamu. Karena yang sekolah di sini adalah anak-anak pengusaha dan anak umum nomoran. Kita lihat sekolahnya, yuk. Yuk. Aduh, kenapa sih lo? Sopan dikit dong sama cewek. Wajar dong, gue besuit. Lihat bareng bagus, sayang nggak? Dik, cewek yang satu ini milik gue. Jadi lo jangan semarangan ya? Rizik kan? Ngapain lo ngeliatin gue? Lo buta ya? Sorry, sorry, sorry. Kalau di jalan tuh pake mata. Kayaknya semua orang di sini pada nggak punya mata deh. Sorry, tadi gue nggak sengaja. Nggak apa-apa kok, tadi gue juga nggak ngeliat jalan. Kenalin, nama gue Susi Susana. Gue anak baru di sini. Nama lo siapa? Nah, gue... Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax